Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat bertemu kembali Dengan mari belajar bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini Materinya kita lanjutkan Dengan gerak Nah konsep gerak pada IPA Gerak merupakan Perpindahan benda dari suatu Kedudukan Atau posisi Kedudukan lain Nah karena disini terjadi Perubahan kedudukan Perubahan posisi Maka disini gerak Berkaitan dengan Acuan Nah disini Disini ada Orang di dalam Mobil Disini ada penumpang Ada Pengemudi Nah panjang Atau Antara Pengemudi dan Penumpang Ini Tidak mengalami perubahan Jadi selalu tetap Jadi selalu tetap begini Kemudian antara dashboard Mobil dengan penumpang Juga tetap Antara dashboard dengan Sopir juga Tetap Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan kedudukannya Maka disini dikatakan Berarti penumpang ini Diam Tidak bergerak terhadap si sopir Dan juga Selanjutnya Sopir Diam Terhadap Penumpang Atau tidak bergerak Kemudian terhadap Dashboard mobil Juga Si sopir Tidak bergerak Dan juga penumpang Tidak bergerak Terhadap Dashboard mobil Kemudian terhadap Benda ini Ada benda di luar ya Nah terhadap Benda di luar Disini Mobil Berjalan Melaju ya Maka disini Terjadi Perubahan Panjangnya Atau perubahan Kedudukannya Mobil Bergerak Mendekati Benda Jadi ada perubahan Mendekati Benda Maka disini Dikatakan Mobil bergerak Terhadap Benda ini Nah Jadi disini Gerak itu Berkaitan Dengan acuan Jadi Yang dijadikan Acuannya Adalah Benda ini Mobil Mengalami Perubahan Kedudukan Atau Mengalami Perpindahan Maka dikatakan Dengan Bergerak Kita lanjut Gerak Semu Gerak Semu Merupakan Gerak Yang Tidak Sebenarnya Gerak Ini Ditimbulkan Oleh Benda Yang Sedang Bergerak Jadi Contohnya Saat Saat kita Sedang Naik Kendaraan Pohon Pohon Yang ada Di pinggir Jalan Seolah-olah Berlari Ke arah Kita Padahal Kendaraan Yang bergerak Nah Di sini Ada Pengendara Motor Pada saat Kita Mengendarai Motor Maka Maka Seolah-olah Pohon Ini Bergerak Mendekati Kita Menuju Kita Pohon Ini Bergerak Menuju Kita Padahal Yang Sebenarnya Padahal Yang Sebenarnya Motor Yang Bergerak Ke Anak Sana Yang Mengetik Pohon Tapi Dari Pandangan Kita Pohon Pohon Yang Bergerak Maka Pergerakan Pergerakan Yang Demikian Dikatakan Gerak Semua Jadi Pohon Yang Diam Seolah-olah Bergerak Menuju Kita Dikarenakan Motor Yang Kita Kendarai Itu Bergerak Menuju Atau Mendekati Ke Arah Pohon Itu Yang Sebenarnya Terjadi Kemudian Gerak Bersifat Relatif Artinya Benda Bergerak Terhadap Suatu Benda Tetapi Terhadap Benda Lain Diam Atau Tidak Bergerak Ini ada Siswa Di dalam Kelas Mereka Sedang Belajar Duduk Di Meja Duduk Di Kursi Kalau kita Perhatikan Ini Terhadap Teman Ini Ini Jaraknya Tetap Atau Panjangnya Tetap Kemudian Anak Ini Terhadap Meja Tetap Tidak Ada Perubahan Anak 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 Terhadap Kelasnya Juga Tetap Terhadap Siswa Lain Tetap Maka Disini Dikatakan Bahwa Mereka Itu Tidak Bergerak Atau Sedang Diam Terhadap Itu Ada 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 Bumi Sementara Bumi Itu Selalu Berputar Mengelilingi Matahari Dan Juga Berputar Melalui Porosnya Maka Disini Sebetulnya Siswa Yang Ada Di Dalam Kelas Ini Kalau Ditinjau Dari Acuannya Matahari Maka Mereka Dikatakan Sedang Bergerak Jadi Kalau Acuannya Matahari Tapi Kalau Acuannya Teman Sekelas Ruang Kelas Mereka Dikatakan Diam Olehkan Itu Disini Gerak Itu Sifatnya Relatif Jadi Harus Ada Titik Acuan Tertentu Bisa Dikatakan Diam Atau Bergerak Kemudian Jarak Perpindahan Kelajuan Dan Kecepatan Jarak Adalah Panjang Lintasan Yang Ditempuh Oleh Suatu Benda Sedangkan Perpindahan Panjang Dari Titik Awal Ke Titik Akhir Secara Langsung Tanpa Memperhatikan Lintasan Yang Dilewati Bercontoh Sebuah Benda Bergerak Dari A Menuju Ke B Sejauh 500 Meter Kemudian Kembali Lagi Ke C Sejauh 150 Meter Kemudian Kemudian setelah sampai di B Kembali 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 lagi ke C Sejauh 150 Meter Jadi setelah sampai di B Kembali lagi Sekarang ini sampai di C Sejauh 150 Meter Maka dari Peristiwa Peristiwa ini Dari Peristiwa ini Kita bisa mencari Jaraknya Menentukan jarak Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh Berarti panjang lintasan yang ditempuhnya adalah Dari A ke B Kemudian dari B ke C Dari A B ditambah B C Sama dengan 500 Tambah 150 Jadi 650 Meter Sekarang untuk Perpindahannya Perpindahan itu Menunjukkan Panjang dari Titik awal Ke titik akhir Berarti panjang dari A ke C C Jarak Panjang dari A ke C A B Kurangi B C Sama dengan 500 Kurangi 150 350 Meter Itu perpindahannya Jadi perpindahan Perpindahan itu berarti Menghitung dari A ke C Secara langsung Kemudian kelajuan Kelajuan adalah Perbandingan antara Jarak yang ditempuh Dengan Waktu T Yang diperlukan Untuk menempuh Jarak tersebut Jadi di sini Kelajuan Itu Berkaitan dengan Jarak Dan Waktu Kita bisa dicari Berarti Kelajuan Sama dengan Jarak Per Waktu Kalau dirumuskan Berarti V S 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 Yang berikutnya adalah kecepatan Kecepatan merupakan perpindahan pada arah tertentu Yang besarnya merupakan perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh Jadi disini kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan dan waktu Rumusnya V Vektor sama dengan delta S Kolor T Atau berarti disini kecepatan Sama dengan perpindahan per waktu Dimana Vektor adalah kecepatannya Kemudian delta S perpindahan Dan T adalah waktunya dalam satu sekon Kemudian disini ada contoh soal Seekor kelinci berlari ke arah timur sejauh 20 meter selama 6 sekon Lalu berbalik lagi ke arah barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 sekon Tanyanya berapa kelajuan dan kecepatan kelinci? Tadi sekor kelinci berlari ke arah timur Berlari ke arah timur sejauh 20 meter Setelah sampai di B Kelinci itu balik lagi Berlari ke arah timur sejauh 12 meter Maka ini sampai di C Nah berarti disini dari soal yang sudah diketahui S nya adalah Ini berkaitan dengan jarak ya Berarti AB tambah BC sama ringan 20 tambah 30 ke 12 20 tambah 12 sama ringan 32 meter Ini berarti jaraknya Kemudian delta S Berarti disini AB kurangi BC Sama dengan 20 kurangi 12 Sama dengan 8 meter Ini berkaitan dengan pertindahan T nya berarti T1 tambah T2 Berarti 6 plus 4 Sama dengan 10 skor Nah kemudian yang ditanyakan Disini Yang A adalah Kelajuan Seton V Yang kedua adalah Kecepatan Atau V Vektor Baru jawab Nah untuk menjawab Yang A Berarti kelajuan V Sama dengan S per T Jadi disini adalah jarak Berwaktu Atau 32 meter Per 10 skor Didapatkan 3,2 meter Per skor Kemudian yang B Kecepatannya adalah GTS Per T Sama dengan 8 meter Per 10 skor Atau 0,8 meter Per skor Jadi ada Hasilnya Perbedaan Antara Kelajuan Dan Kecepatan Nah mungkin Untuk Pertemuan kali ini Cukup Sampai disini Ya Saya tutup Dengan Bilahi Taupe Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh